Intro Di puskesmas Banyuwangi selalu dilakukan kunjungan keluarga setiap satu minggu sekali Pada saat petugas puskesmas datang di salah satu rumah keluarga Perawat mendapati sebuah keluarga dengan dua anak kembar, perempuan, dan laki-laki usia 10 tahun Setelah dilakukan pengkajian, ternyata keluarga tersebut mendapati masalah Karena salah satu anaknya kurang bisa bersosialisasi dengan baik Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam Permisi Pak, selamat siang kami dari puskesmas Banyuwangi Di sini mendatang keluarga Bapak, terutama anak di usia sekolah Apakah Bapak bersedia? Ya bersedia, silahkan masuk Pak ke rumah Baik Silahkan duduk Sebentar ya Pak, saya panggungkan istri saya dulu Ya Pak Bu Begini Pak, tujuan kami ke sini ini ingin melakukan pengkajian kepada anak Bapak dan Ibu Bagaimana Bapak, Bapak mau? Baik Mas, silahkan, kebetulan saya mau menanyakan tungguin Mbak anak saya Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu memcayai anak berapa ya? Dua Mbak, kembar laki-laki sama perempuan Namanya siapa ya Pak, Bu? Jani sama Jini Mbak Kalau boleh tahu, sekarang anaknya dimana ya Pak, Bu? Oh iya, anaknya masih sekolah, kemungkinan habis ini udah pulang Begitu Tadi Bapak sama Ibu tanya tentang bagaimana ya perkembangan anaknya? Oh iya, menurut saya itu perkembangan anak saya itu sama seperti anak yang lain Cuma anak saya yang perempuan itu sekarang sulit bersosialisasi sama lingkungan Dan gak mau bersosialisasi sama teman sendiri itu gak mau Dan beda sama anak yang laki, kalau anak yang laki itu mudah untuk bersosialisasi Padahal sebelumnya dulu itu anak saya yang perempuan itu mudah untuk berkeluar sama yang lain Lalu di sekolahnya itu bagaimana ya, Bu? Kalau kata gurunya itu, kalau di kelas itu anaknya pendim, Mbak, si Jini itu Dan gak mau mengikuti kegiatan sekolah Tetapi kalau si Doni itu, dia suka mengikuti kegiatan sekolah seperti yang lainnya Assalamualaikum, Ibu Bapak, Doni pulang Oh itu mas mbak, anaknya sudah pulang Dini Doni, sini duduk Halo Dini Doni, perkenalkan ini ada Kak Gilang yang ini Kak Wika Loh, kok udah kenal nama aku? Kan belum kenalan Udah, jadi Kakak udah ngobrol sama Ibu ya Dini Doni Oh gitu, ya Ini Dini kok, dia marja dari tadi, kenapa ya? Dini tuh pemalu, Kak, gak suka ngobrol sama orang Oh gitu Ibu, aku mau ke kamar ya Maaf ya, Mbak, emang gitu anaknya gak bisa ngobrol sama orang lain Iya, Bu, gak apa-apa kok Keras, kelas apa sekarang, Kak? Kelas 4 Mbak, kelas 5 Seru loh tadi, Kak Aku dipilih untuk mengikuti lomba pidato Oh iya, terus Kak, jadinya dipilih juga? Enggak, Kak, kan Dini orangnya aku malu, jadi gak dipilih Bentar ya, Bu, aku mau makan, aku laber Iya, makan dulu sana Mohon maaf, Ibu, Bapak, sebelumnya Saya mau izin untuk melakukan pendekatan komunikasi terhadap adik Dini, apakah boleh? Boleh, Mbak, silahkan Halo, Dini, apa kabar? Ini sudah apa itu? Main ini, Kak Itu apa? Main game Din, di depan yuk main, di depan ada teman-teman loh, ayo main Gak mau, kamu aja Kenapa, Pak Dini gak mau main sama Donny, sama teman-teman di luar? Gak mau, main ini aja Seru Loh, kamu dicoba dulu apa? Gak mau Atau enggak, adik main sama kata, ayo kita main ular tangga, mau gak? Gak mau, aku main ini aja Main ular tangga lebih seru loh, kalau adik mau, ayo kita main bareng-bareng sama kita Gak mau, gak mau, gak mau, main ini aja Ya udah, kalau gitu, Kak, nerontamu dulu ya Bagaimana, Mas? Bala anak saya? Setelah saya berkomunikasi, tadi dengan Dini, benar apa yang dikatakan dengan ibu, ini mengalami sedikit masalah pada sosialisasi Gimana tadi Donny ngajak ini main sama teman-temannya Dia malah gak mau, dan malah main habis menurutkan ini Ya gitu, Mas, emang Dini tuh susah sekali diajak bermain atau belajar kelompok sama teman-temannya itu Pernah saya amarin sekali Diajak belajar kelompok sama teman-temannya itu ada jalesannya Jadi gini, Pak, Bu, mohon maaf Dini tuh mengalami risiko penipangan harga direnda Penipangan harga direnda itu mungkin berasal dari papel bapak ibu Atau mungkin Dini merasa kalau Donny itu merasa lebih umur atau insecure gitu Melihat kalau Donny itu lebih, mungkin dia mengerap, kalau Donny itu lebih berharga Terus bagaimana solusinya supaya Dini bisa kembali bersosialisasi dengan baik sama orang lain Jadi begini, Pak, Bu, untuk solusinya itu Bapak dan Ibu bisa mengajak anak-anak bapak dan Ibu itu untuk kegiatan di luar Karena kan adik-adik itu harus membutuhkan perhatian yang lebih Karena mereka kan kembali Jadi harus membutuhkan perhatian dan penakuan yang sama Untuk kegiatan kelompok itu mungkin Bapak dan Ibu bisa mendampinginya untuk sementara Begitu, Pak, Bu Baik, Mbak, mulai sekarang saya sama istri saya akan mencoba saran dari Mbaknya Semoga Dini bisa kembali bersosialisasi dengan baik Ya, Bapak, Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah, Mbak Ya, Mbak, saya sudah paham apa yang harus saya lakukan oleh sekarang Terima kasih banyak buat Mas sama Mbak Karena sudah memberikan solusi kepada Mbak Sama Ya, Bu, sama-sama Kami permisi menyebalikan kita rumah laki yang lain Baik Ya, terima kasih, Mas, Mbak Ya, Bu, Pak, sama-sama Ya, Bu, Pak, sama-sama